Ya Pemirsa Ketua DPW PKB Kalsel Zairullah Azhar kini berada di dua pilihan. Meski sudah mendapatkan bakal calon wakil bupati untuk maju di Pilkada Kota Baru 2020, anggota DPR RI ini tak menampik ada tawaran maju di Kabupaten Tanah Bumbu yang pernah dipimpinnya selama dua periode. Kabar dirinya bakal maju di Pilkada Tanah Bumbu 2020. Tak dibantah Zairullah Azhar diselam memimpin perayaan hari lahir ke-22 tahun PKB di kantor DPW Kalsel partai tersebut Sabtu malam. Namun kepastian maju di Pilkada Tanah Bumbu atau Kota Baru menurutnya menunggu masa pendaftaran calon pada akhir Agustus nanti. Diakui Zairullah, di Pilkada Kota Baru ia sudah mendapatkan bakal calon wakil dan diusung dua partai politik, PKB dan PDI Perjuangan. Karena itu, ia tetap terus melakukan sosialisasi di Kabupaten Kota Baru. Namun di Tanah Bumbu ia juga mendapat dukungan masyarakat dan sejumlah parpol untuk kembali ke Kabupaten yang pernah dipimpinnya dua periode. Meski telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI, Zairullah Azhar mengaku lebih memilih menjadi kepala daerah. Ya, mungkin di daerah aja lah, nomatnya. Bapak nanya, nanti lah. Bapak nanya dulu? Doakan, doakan lah. Pak, ini kan antara kota Baru, narang Bumbu, yang kemudian diputuskan. Ya, ya, ya. Sampai jalan nih. Kalau yang sekarang sudah real jelas, kota Baru. Masa kata-kata Bumbu, pinta juga nih. Nanti bisa lihat. Kalau hasil survei yang sekitar 80 persen itu, kalau satu di Kabupaten mana itu, Pak? Sementara perayaan Harlah ke-22 tahun PKB diisi dengan menggelar sholat maghrib, hajat dan isya berjamaah. Kemudian pemotongan tumpeng. Sebagai parpol yang lahir dari umat, menurut Zairullah Azhar, partai ini ingin terus memajukan kehidupan beragama. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.